Selamat malam ya Kita bahas tentang 2 match setengah pekan tadi ya Yang pertama ke Arsenal Palace ketemu Arsenal ya Arsenal selepas gol final P dari si Podega sebetulnya Mereka ini bermain gak begitu impresif ya Gak begitu impresif dan gue bilang Tusukan-tusukan dari lini sayap ya Tahun lalu mereka cukup perhatikan Di 2 pertandingan awal ini justru gak kesehatan juga Justru beberapa kali si Crystal Palace ini Yang coba lebih menekan ke Pertandingan Arsenal Beruntung Crystal Palace ini kan Dari sisi Kualitas Kemain kan Dua level di buah Arsenal Jadi mereka ini karatan dan sering kaya salah ambil keputusan Lalu untuk Bolokna ketemu Milan Ya Milan di 45 menit pertama main cukup bagus Cukup solid Polisik ini menggambarkan kelasnya ya Seperti apa gak Jika dia bermain di posisi yang dia inginkan Ya dia bisa kontrol semua bola ya Jadi pokok bola kasih ke dia Dia ngatur dan ini Betul-betul pemain yang diinginkan oleh Milan ya Karena selama ini Milan kan Pernah fitunya benar-benar Burling ada di speed down Terus sekarang ada polisik Permainannya jauh lebih bagus Lebih happy Ya cuman di babak kedua justru Milan ini agak keteteran Dan Bolokna justru yang coba ambil alih Untuk inisiatif cerangan Cuman dari sisi finishing Bolokna ini buruk Jadi berapa kali Gak nyampe Finishingnya Dan dari sisi striker Dan wingback pun gue bilang Milan ini masih perlu tambahan Karena striker ya dulu gak bisa ngandelin Giroud Giroud kadang banget udah keteteran juga Di sisi sprint Oke Sekian